Rekap alur cerita XO Kitty episode 7. Episode 7 dimulai dengan Kitty yang keceplosan kalau ia memimpikan seseorang. Q jadi penasaran siapa orang itu. Tapi Kitty merahasiakannya dan berkata kalau mimpi itu tidak ada artinya. Min Ho mengiakan seperti ia juga pernah mengalaminya. Namun Q tahu kalau mereka berdua menyukai orang yang ada di mimpi mereka. Beralih ke rumah Yuri, ibu Gina kesal karena Yuri dan D sedang diberitakan buruk oleh media. Sebab tertangkap berpesta pada malam itu. Ia ingin memperbaiki citra dengan meminta Yuri pergi ke gereja bersama D. Sementara D meminta putus dari Yuri karena ia tidak ingin kehilangan Kitty karena kekacauan yang disebabkan Yuri. Yuri lalu meminta maaf karena waktu itu ia mengambil kalung Kitty. Karena ia merasa takut kehilangan D yang baru saja menjadi teman baiknya. Yuri lalu mencoba memperbaiki keadaan dengan berniat mengembalikan kalung itu pada Kitty. Ia mencari Kitty di kamar asramanya namun Kitty ketahuan sudah lama tidak tinggal di situ. Yuri langsung tahu kalau Kitty selama ini tinggal bersama D, Q, dan Min Ho. Sekolah menghukum para siswa yang tertangkap di pesta malam itu. Mereka semua ditahan selama 8 jam untuk fokus belajar. Q khawatir karena semenjak berkencan dengannya nilai Florian jadi turun. Tapi Florian menenangkannya berkata ia adalah murid kesayangan Profesor Lee. Madison datang bergabung walau ia tidak tertangkap dan tidak perlu dihukum. Karena ia ingin mendekati Min Ho. Sementara dia menanyakan Kitty apakah Yuri telah berbicara dengannya. Tapi Kitty berkata ia tidak sedekat itu untuk mengobrol dengan Yuri. Kemudian Yuri datang mengenakan kalung Kitty. Ia lalu berbicara pada D mengancam akan melaporkan Kitty yang tinggal di asrama pria jika D memutuskannya. Kitty mendekati mereka mengatakan apakah D yang memberikan kalung itu padanya. D menyangkal berkata Yuri mencurinya. Kemudian Ibu Gina datang menanyakan dari mana Yuri mendapat kalung miliknya. Kitty berkata kalau itu kalung ibunya dan Ibu Gina mengatakan kalau ia salah lalu pergi begitu saja. Namun Kitty dan Yuri curiga mendengarnya. Kemudian Prof. Lee menyusul Ibu Gina dan menanyakan kenapa ia tidak diberitahu kalau Kitty adalah putri dari Yvesong. Sebab Prof. Lee tahu kalau Gina dan Yves memiliki kalung yang sama. Tapi Ibu Gina mengatakan apakah itu penting bagi Prof. Lee dan beranjak pergi. Ketika Prof. Lee ingin ke toilet, ia mempercayakan Madison untuk mengawasi para siswa. Madison berpura-pura menjalankan amanah dengan baik tapi ia membebaskan teman-temannya melakukan apapun. Asal tidak ketahuan. Ia lalu menarik Minho mengajaknya bermain. Sementara Yuri mengajak Kitty untuk pergi ke area buku tahunan untuk mencari buku tahunan ibu mereka. Mereka penasaran tentang kisah ibunya dan Prof. Lee. Tapi di sana buku tahun 1993 hilang. Sepertinya Ibu Gina telah mengamankannya. Kemudian mereka pergi ke ruangan Ibu Gina, mencari buku itu dan informasi lainnya. Di sana Yuri mengecek email ibunya dan tahu kalau ibunya lah penyebab Juliana dipindahkan dari sekolah. Dan ini membuatnya marah. Sementara Kitty tahu kalau Ibu Gina selama ini juga sudah tahu kalau ia adalah putri dari Yvesong. Yuri menyebut ibunya pembohong dan makin penasaran dengan apa yang disembunyikan ibunya. Kemudian ia dan Kitty memutuskan untuk pergi ke rumah Prof. Lee mencari buku tahunan 1993 yang belum juga mereka temukan. Prof. Lee kembali dari toilet dan ia tidak menyadari Kitty dan Yuri telah hilang dari perpustakaan. Ia lalu memberi waktu istirahat selama satu jam untuk makan siang dan menyuruh para siswa untuk menulis pesanan mereka. Minho tahu makanan apa yang disukai Kitty dan ini cukup mengejutkan D. Sebelum makan siang Prof. Lee melakukan absen ulang. Dan ini membuat mereka khawatir kalau Kitty dan Yuri ketahuan pergi. Florian mencoba membantu dengan berpura-pura meminjam buku pada Prof. Lee. Dan Prof. Lee sangat senang karena ada siswa yang menyukai buku favoritnya. Ia bergegas pulang mengambilkan buku itu untuk Florian. Kitty dan Yuri terkejut ketika tahu bahwa Prof. Lee datang ke rumahnya. Mereka pun bersembunyi dan kemudian berhasil menemukan buku tahunan ibu mereka. Mereka membuka buku itu dan menyadari kalau yang hamil adalah ibu Gina. Ini berarti Alex adalah anak dari ibu Gina, bukan ibu Kitty. Sementara Yuri mengembalikan kalung itu dan memakaikannya. Ini membuat Kitty deg-degan. Setelahnya, mereka berdua bergegas kembali ke perpustakaan lewat jalan pintas. Sesampainya di sana, Kitty bertanya kenapa Yuri mengambil kalungnya. Dan Yuri mengatakan kalau ia bodoh dan tidak akan mengulanginya. Lalu Yuri meminjam Apple Watch miliki untuk membuat panggilan penting. Dari gerak-geri Kitty, Q tahu bahwa orang yang ada di mimpi Kitty adalah Yuri. Lapan jam telah berlalu dan hukuman telah berakhir. Profesor Lee kembali mengingatkan siswanya atas konsekuensi dari perbuatan mereka. Ia lalu mengembalikan handphone mereka yang sebelumnya ditahan. Kitty bertemu Alex dan memberitahu kalau Gina lah yang mungkin mengandungnya. Sementara di luar, Yuri memutuskan D tepat di depan para paparazzi yang diteleponnya tadi. Berkata kalau D masih mencintai Kitty. Yuri berbisik pada D kalau sekarang D sudah bebas. Lalu ia berjalan pergi. Yuri mengirimkan pesan pada ibunya bahwa ia telah putus dari D karena ia tahu ibunya memindahkan Juliana. D kemudian mendekati Kitty menyentuhnya dengan lembut. Sementara Kitty mengabaikan mimpinya tentang Yuri dan membalas hangat sikap D.